Pemirsa Daniel Limba yang diduga mencemari laut di tiga distrik penghasil rumput laut di Kabupaten Fakfak, membuat pemerintah melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Fakfak melakukan pengawasan di setiap perusahaan yang ada di sekitar Kabupaten Fakfak. Dugaan adanya pencemaran limbah industri di perairan laut di tiga distrik Kabupaten Fakfak, Popol Barat, yang mengakibatkan pertani rumput laut tidak dapat melakukan budi daya rumput laut yang sudah dua tahun tidak berproduksi secara maksimal. Tiga distrik yang selalu mengalami gagal panen setelah dua tahun berusaha untuk mengembangkan budi daya rumput laut, yaitu distrik Arguni, distrik Kokas, dan distrik Teluk Patipi. Pocok untuk kami di kawasan kokas yang terutama bersudara yang nganggur-nganggur. Ini kan untuk mengangkat lapangan kerja untuk bersudara yang nganggur. Sebab rumput laut ini kalau 45 hari kita panen itu cukup memuaskan. Dan barang ini kita tidak kasih makan dia tiap hari. Rumput laut ini kita hanya tanam, tinggal kita kasih bersih dua hari, tiga hari kita lihat motoran kasih bersih. Itu dia berkembang cepat. Jadi ini memang salah satu pekerjaan yang cocok untuk kami di bukasi yang terutama bagi kami, punya bersudara yang nganggur-nganggur, ini cocok untuk mereka kerja ini, tapi ya selama ini sudah bisa saja kita umur kemana. Ratusan warga yang telah mengeluti usaha budi daya rumput laut selama 14 tahun ini, kini tidak dapat lagi menghasilkan panenan rumput laut akibat dugaan adanya pencemaran limbah industri dari perusahaan-perusahaan di ketiga distrik tersebut. Dengan adanya dugaan pencemaran di perairan laut di tiga distrik tersebut, kini pemerintah daerah melalui Badan Pengendalian Hidup atau BLBH, Kabupaten Fak-Fak, terus melakukan pengawasan. Ya, jadi kalau berkaitan dengan pencemaran lingkungan gitu, dalam konteks pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan lingkungan itu, kita memang programnya setiap tahun itu minimal satu kali ya, dua kali kita lakukan monitoring itu. Nah, khusus untuk perusahaan-perusahaan, katakanlah memang kelapa sawit ini, kita sampaikan juga ke masyarakat, sehingga kemudian masyarakat ini menjadi telinya pakai kita di lingkungan hidup ini, dan mata bagi kita di lingkungan hidup ini, karena kita terbatasan kita untuk melakukan setiap saat melakukan monitoring. Nah, ketika masyarakat menyampaikan itu, saat itu juga kita lakukan, kita langsung turun lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Melalui sistem monitoring yang berkelanjutan di lingkungan sekitar tempat di mana warga membudidayakan rumput laut, diharapkan permasalahan dugaan pencemaran air laut ini dapat segera diselesaikan. Dari Fakfak, Papua Barat, Rahman memberitakan. Pemirsa 30 menit sudah saya menemani Anda dalam iNews Papua. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Renzi Agnesia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian, saudara dong semua, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian, saudara-saudara. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!